Oke teman-teman Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini bakal bikinin ya janji Daniel kemarin ya aku bakal bikin lagi update custom mode tiga jari kemarin aku sempat bikin guys ya yang pastinya terbaru setelah update ini tapi yang kemarin itu yang ku bikin dua jari nah ini khusus yang tiga jarinya ya dan ini nanti audanya cocok buat pemula misalnya cocok buat pemula cocok buat yang suka pepeng cocok buat yang suka barbar cocok buat semua pokoknya guys bisa buat pepeng sosial training kalau kau mau cari jari jantai akan juga temen-temen ya kan pakai aja mode bebas pokoknya dan ini kalian auto linca dan aku udah setting ya sebagus mungkin serapi mungkin menurut-menurut Daniel dan mudah-mudahan nantinya cocok juga buat kalian ya mudah-mudahan kan juga cocok saat makinnya guys ini juga ya gampang hito juga temen-temen ya kalau misalkan kalian ngedraknya eh tepat gitu guys jadi ya tergantung juga ya skill kalian masing-masing juga saat menggunakannya Nah mungkin disini aku bakal coba sepilih tapi pastikan dulu kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya di bawah biar Daniel dan itu makin semangat bikin videonya guys pokoknya kalau kalian ada yang mau minta aku bikin ya tahu ada yang mau akan minta aku bahas silahkan di komentar aja di kolom komentar di bawah teman-teman pokoknya di support aku terus ya ya di sini udah ada HP satunya aku bakal coba ya untuk bongkarin nah yang pertama-tama untuk di bagian HD nya itu yang paling penting di bagian tampilan ya karena ini lumayan ngaruh ya Nah di sini untuk yang yang Daniel pakai itu not screen-nya adalah on ini not screen-nya on kemudian lanjut ke bagian bawah di bagian pengaturan dasar yaitu di bagian pengaturan kontrol nah cuman nantinya ini aku apa namanya kasih lihat aja temen-temennya kalau misalkan di sini aku pakai seperti ini nantinya kalau misalkan kan mau ubah-ubah ada yang mau kan modifikasi mulai dari bentukan posisi transparasi atau fitur-fitur yang aku enggak pakai dan kan mau pakai begitupun sebaliknya itu semua bisa temen-temennya pokoknya di setting-setting aja dimodifikasi aja sampai kalian senyaman mungkin nah yang penting-penting di sini aku bakal jelasin ya yang penting-penting aja Nah untuk tombol tembak di kiri di sini dari pakai selalu ya Nah alasannya karena biar kita bisa pasang apa namanya pasang lu ya lu jongkok menggunakan tombol tembak di kiri jadi biar lebih cepet cuy kemudian untuk dibangkan keyboard switch Nah kalau misalkan kalian mau pakai silahkan dipakai aja temen-temen kalau misalkan kalian mau pakai buat freestyle atau ganti-ganti senjata secara cepat ya AWM akan bisa pakai nah berhubung di sini Daniel pakenya off kemudian yang selanjutnya dibangkan slot granat nih Nah untuk slot granat Daniel saranin pakai aja yang double slot guys wajib lah ya tinggalin lah single slot udah nggak zaman guys Nah untuk yang lain-lain udah nggak perlu temen-temen ya Nah langsung aja ke bagian custom custom Odenya nah untuk bantukan custom Odenya kurang lebih seperti ini aja nah disini di bagian eh atas ya seperti biasa ada tombol ganti senjata di sini Daniel pakai ukurannya 90% kemudian dibawahnya ada item rooting dengan ukuran 40% dibawahnya lagi ada tombol 4 dengan ukuran eh 40% ya eh salah guys sorry sorry dengan ukuran tombol 4 yaitu 75% nah dibawahnya ini kosong temen-temen ya kemudian langsung ke bagian tombol tembak nah disini ukuran yang Daniel pakai 75% Nah kalau misalkan karena ada ukuran yang cocok sendiri Nah akan pakai aja teman-temannya diubah aja ukuran tombol tembaknya sampai kan senyaman mungkin gitu nah kemudian lanjut ke bagian kirinya di sini geser eh sedikit ke bagian kemudian kiri ada tombol jongkok ya di sini dari pakenya Google apa namanya guys tombol jongkoknya di sini ukurannya tuh 75% kemudian di atasnya geser dikit ke atasnya ada tombol skill karakter utama dengan ukuran 80% kemudian lanjut ke bagian atas di sini temen-temen di samping kiri tombol ganti senjatanya di sini Daniel kasih tombol medkit ya dengan ukuran 65% intinya ini aku nggak ngekliknya ya pakai tombol telunjuk guys apa namanya pakai tangan telunjuk ya tangan telunjuk kanan gitu sebenarnya ini bisa jadi tiga jari bisa juga empat jadi sebenarnya guys kalau kan mau pakai empat jari bisa juga ya tombol telunjuk dua kalian yang ini bisa kan pakai teman-teman cuman kalau misalkan kan pakai salah satunya aja ya seperti ini ya itu berarti udah tiga jadi temen-temen ya Nah lanjut ke bagian kiri nih untuk di bagian kiri itu ada tombol dual dengan ukuran di sini 100% ya makin gede makin bagus guys ya berkepencet gitu kemudian untuk tombol scope diatasnya dengan ukuran 65% teman-teman ya jadi tombol scope nya di kiri pakai tombol telunjuk eh tangan telunjuk juga kemudian amaiku kesenggol guys dah lah kemudian untuk tombol lari ya tombol lari di sini aku pakai ukurannya 80% kemudian diatasnya di sini ada tombol tembak di kiri dengan ukuran 70% intinya kalau kalian misalkan ada yang kurang nyaman silahkan diganti diganti-ganti dimodifikasi temen-temen ya dimodifikasi lagi aja misalkan ukurannya atau penempatan positif posisinya gitu cuy penempatannya nah ini ke bagian kiri di sini di pojok kiri lumayan rame ya yang pertama ada tombol ngepron atau tombol diharap dengan ukuran 40% kemudian diatasnya ada tombol skill karakter kedua dengan ukuran 70% kemudian kemudian diatasnya lagi ada tombol granat ya shot granat dengan ukuran 65 60% kemudian diatasnya ada tombol medkit dengan ukuran 65% nah pokoknya untuk detail-detail bentukan HOD nya seperti ini aja nah nanti kalau misalkan mau pakai yang quick coupon switch nah akan bisa cariin tempat yang kosong temen-temennya misalkan kan mau kasih di di bawah tombol lompatku ini kan di sini kosong cuy untuk untuk HOD ini kan bisa bebas mau kasih tombol apa di bawah sini cuy ya mumpung kosong gitu nah untuk tombol-tombol yang kecil-kecil di sini aku taruh tombol tanda ini ya dengan ukuran 40% kemudian tombol mata diatas nickname juga aku pindahin ke atas ya guys ya kemudian untuk message juga aku pindahin ke atas temen-temen pokoknya kurang lebih untuk bentukan HOD nya kurang lebih seperti ini aja temen-temen ya nanti kalau misalkan kan udah setting nah kan bisa langsung simpan aja temen-temen temen-temen ya disimpan aja nah saranku ya kalau misalkan kan eh awal-awal pakai aja transparasinya yang kecil yang besar temen-temen atau kegelapannya ya biar jelas gitu kelihatan tombol-tombol yang mau kalian pencet cuman kalau misalkan kalian udah lumayan lama ya biar lebih rapi juga biar nggak ngalangin pandangan kalian juga pas lagi main nah sama kayak aku temen-temen dek di tadi tuh kalian bisa lihat ya aku pakai settingannya itu biasanya kecil semua guys palingan ya 10% sampai 30% hanya ya untuk transparasinya di samping biar lebih rapi enggak ngalangin pandangan kita juga temen-temennya saat kita lagi bermain gitu guys Nah seperti itu nanti kalau ada setting jangan lupa disimpan ya cuman di sini karena sebelumnya aku udah simpan aku batalkan aja guys nah jadi mungkin kayak gini temen-temennya untuk bentukan HD dan sharing custom HD 3 jari yang bedanya udah tepatin ya janji dan kemarin karena banyak yang minta ada yang minta ya aku bikin HD 3 jari dan aku udah bilang besok atau lu saya aku update makanya ini aku udah update temen-temennya pokoknya Don ya Don ya adik-adik ya pokoknya semoga kalian suka dan semoga cocok dengan hud-nya dan mudah-mudahan kalian semua bisa guys ya mudah-mudahan kalian bisa bermain lebih lincah dan lebih jago juga nah maksud banyak yang udah menonton maksud banyak yang udah supuran terus juga Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys nah ada semuanya Hai saya lagi di rumah deh guys jangan lupa like comment and script hai 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 terima kasih telah men